Kandang open house panennya lama, kandang close house panennya sama saja, lebih baik kalau saya sarankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm Apa kabar para pemirsa, mudah-mudahan anda diberi kesehatan oleh yang makuasa Di video kali ini kita akan bahas kandang open house pak Walaupun di tengah gempuran kandang close house, saya sebagai peternak kandang open house akan menjelaskan Kandang open house itu kalau bangun, apa saja sih yang diperhatikan kalau dibangun Siapa tahu ada peternak yang ingin buat kandang open house lagi, mungkin dia mandiri atau bagaimana Jadi penting bagi peternak untuk mengetahui dan memahami tipe-tipe kandang ayam Ya apalagi ayam broiler Jadi terdapat 3 tipe kandang ayam broiler Yang pertama ini paling lama, tradisional pak ya Nah inilah yang akan kita bahas Kandang open house atau kandang terbuka Yang kedua mungkin suatu saat saya bisa bahas kalau saya bisa review, berkunjung ke kandang sahabat atau saya sendiri yang punya Itu kandang close house atau kandang tertutup Yang ketiga itu semi close house terbuka tertutup dia bisa semua makanya dikatakan semi close house Setiap tipenya itu memiliki penjelasan dan konstruksinya masing-masing pak Seperti halnya kandang open house atau kandang terbuka itu bahan konstruksi utama untuk membuat kandang ini Itu kayu atau bambu Nah dengan menggunakan bahan kayu dan bambu Kandang open house ini tentu lebih murah, lebih hemat Tapi kekurangannya ada Ya Sirkulasi udara di dalam kandang itu nggak bisa diatur Jadi tergantung alam sekitar Bahkan cahaya matahari itu bisa masuk langsung ke dalam kandang Ya namanya kandang open house Kalau matahari sudah masuk ke dalam kandang secara langsung Yang terjadi apa? Suhu panas yang ekstrim Ayam bisa mati Bisa head stress Nah kalau musim hujan bisa mungkin terkena tempias hujan inilah kekurangan-kekurangannya Tentunya ketika membuat kandang open house ini kita harus perhitungkan Bagaimana caranya supaya cahaya matahari tidak masuk semuanya ke dalam dan tidak terkena tempias hujan dan sebagainya Nah berikut yang perlu diperhatikan untuk para peternak yang ingin membangun kandang open house Satu perhatikan atapnya Bentuklah atap dengan tipe monitor Bentuk ini baik untuk pertukaran udara Sehingga pembuangan gas beracun seperti amoniak, CO2, dan sebagainya Bisa lebih maksimal Lalu gunakan atapnya itu bahannya tergantung dari suhu daerah Anda Kalau Anda suhu daerah dingin Anda bisa gunakan seng, asbest Tapi kalau daerah panas oh jangan coba-coba gunakan seng atau asbest Panas pak Kalau daerah panas gunakan atap yang terbuat dari genteng, ijuk, atau daun nipah Daun nipah ya Kalau di daerah Anda apa namanya? Saya tidak tahu Kalau di sini daun nipah namanya Nah Jadi pilihan bahan atap ini bisa disesuaikan dengan lokasi Anda itu Jangan kebalik-balik yang saya omongin tadi ya Kalau daerah panas mau lebih awet, mau lebih ini pakai genteng Kalau daerah dingin pakai aja seng Selanjutnya dinding pak Kalau untuk dinding pada kandang ayam open house Itu tidak terlalu pak Yang penting ayam itu jangan lompat saja Atau Anda bisa lah buat dindingnya itu tingginya 1 meter cukup Dari bahan bambu bisa waring atau kawat Yang penting yang murah meriah saja, yang penting kuat Nah Dan lebar kandang, berapa sih lebar kandangnya? Jangan lebih dari 8 meter kalau kandang open house pak Karena ditakutin air anginnya itu nanti tidak sampai nyapu kandang Kalau misalnya Anda buat nanti 10 meter Nanti anginnya habisnya di 8 meter Yang di 2 meter tidak kena angin Jadi jangan lebih dari 8 meter kalau tidak mau mati angin di dalam kandang Anda Sebenarnya mati angin bisa diatasi dengan pemasangan kipas Ada Anda bisa lihat di kandang saya itu Nah kalau jarak antar kandang, oh ternyata untung nih Ternak ayamnya Jadi bisa dibangun kandang itu juga jaraknya Lebarnya dari kandang 1 ke kandang lainnya itu 8 meter juga Supaya tidak mengganggu sirkulasi udara di area peternakan Nah ini arah membangun kandangnya yang penting diperhatikan ya Kandang itu harus membujur dari barat ke timur Kenapa begitu? Supaya mendapatkan sinar matahari yang cukup Ya tapi tidak langsung mengenai ayam Jadi cuma kena ujungnya kena berapa meter gitu lho Pak ujung sana sorenya kena berapa meter Kalau Anda bangun misalnya Dari arah yang berlawanan ya Misalnya Anda bangun dari utara ke selatan Itu akan mengakibatkan cahaya matahari masuk semua pak Masuk semua ke dalam kandang Kalau sudah masuk semua ke dalam kandang itu Ayam jadi kepanasan Kecuali Anda itu punya penghalang sinar matahari Misalnya ditanamin pohon-pohon yang lumayan rapat Tapi ini juga berimbas kepada sirkulasi udara Banyak itu kandang salah bangun soal letaknya Malah bangun dari utara ke selatan Ujungnya tidak pernah panen hasilnya bagus itu tidak pernah Jelek terus Apalagi kalau misalnya matahari itu sedang terik Oh bisa kepanasan semua ayam Bisa mati sampai 30% itu per prodenya Selanjutnya ke padatan kandang Kalau di kandang open house Kalau Anda target panen ayamnya itu Misalnya ukurannya itu lebih dari 1,8 Anda mau panen misalnya dengan ukuran 2 kg Itu isilah dengan kepadatan 6-7 ekor per meter persegi Tapi kalau misalnya Anda bisa ada panen penjarangan Untuk mengurangi kepadatan Anda bisa isi 8 ekor per meter persegi Nah kalau ada yang tanya Bang kenapa sih bang Bahas kandang open house Apakah kandang open house ini masih worth it untuk dikerjakan Kalau untuk kemitraan sebenarnya sudah hampir habis masanya pak ya Kandang open house ini Ini kita ngobrol sedikit Cuman kita ini aneh Di Indonesia ini aneh gitu pak Kandang open house saja Panennya itu bisa molor-molor loh Dikarenakan apa? Nggak nguasain pasar Walaupun muasain pasar Bersaing dengan PT lain Hancur juga Kandang open house ini Populasinya sedikit Populasi sedikit saja keteteran Ini PT-PT panen saya perhatikan Apalagi kandang close house Kandang close house itu Populasinya bisa 2-3 kali lipat Dari kandang open house Dengan ukuran yang sama Jadi coba siapa Yang dirugikan Masalah kandang ini Peternak juga Kandang open house Panennya lama Kandang close house Panennya sama saja Lebih baik Kalau saya sarankan Ini ya PT-PT itu Daripada sibuk Ganti nih kandang close house Segala macam Urusin dulu deh pemasaran Urusin dulu deh masalah Harga ayam gimana Kerjasama nih sama pemerintah Gimana caranya Kita ekspor Biar peternak ini Gak deg-degan lagi Yang namanya masalah panen Tiap panen jantungan Tiap panen jantungan Masalah harga Jadi ngapain Buat yang lebih mahal Tapi hasilnya tetap buruk Yang namanya usaha Buat perangkat lebih bagus Itu untuk mendapatkan Keuntungan yang lebih besar Bukan cuman Di angan-angan Sekian dulu dari saya Dari channel Sikumpang Jaya Farm Mudah-mudahan Bermanfaat bagi anda Bagi yang ingin membeli obat lalak WA0831-6046-5158 Sudah azan Jangan lupa Solat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh